Oke, selanjutnya kita buat apa namanya, ini akan menjadi dua ya, dua buah, ya, menduplikasi ya, oke, kita lakukan copy paste untuk rectangle ini, ya, yang sudah berbentuk daun, kita duplikasi, copy paste ya, edit, copy, kemudian paste, nah ini kan bertumpuk, ya, ya, kemudian tinggal Anda kecilkan sesuai dengan garis bantunya, kecilkan sesuai dengan garis bantunya, boleh ditarik satu persatu, ya, dipasihin ke sini garis bantunya, ya, silahkan ditarik, nah, seperti ini, gampang ya, Jadi ada dua, bentuk daunnya ada dua sekarang, oke, kira-kira seperti itu